selamat menikmati 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 semuanya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati dalam produksi insya Allah ok selamat menikmati saya kata sangat selamat menikmati semuanya memang sangat tak boleh lupakan tetap selamat menikmati yang kami selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati kata Setiap kali saya datang ke bioskop, itu masyarakat itu dari berbagai kalangan datang, tidak saja untuk hadir menonton, tapi datang seakan mereka itu menjadi bagian dari Matkilau. Mereka datang dengan baju, dengan busana adat lengkap dengan kerisnya. Dan begitu saya semakin pelajari tentang siapa sosok Matkilau, ternyata sosok Matkilau itu kalau dilihat dari seorang warga negara sebagai masyarakat, beliau itu seorang pahlawan, seorang pejuang, yang tentunya bisa memberikan rangsangan kepada seluruh masyarakat tentang artis sebuah perjuangan. Kalau juga dilihat dari sisi religi, beliau itu adalah seorang ulama, seorang tokoh agama. Jadi beliau juga yang dalam karakternya yang disampaikan itu, seorang Matkilau itu bisa memberikan, meningkatkan tentang bagaimana sebagai warga negara, sebagai seorang penganut keyakinan dengan semakin meningkatkan akidahnya. Dan dilihat dari sisi bela diri, yang kebetulan di sini sebagai budaya Melayu juga, budaya Nusantara yaitu pencah silat. Matkilau ini sebagai seorang pendekar. Jadi seluruh lapisan masyarakat, dari sosok negarawan, sosok religinya, dan dari sosok bela dirinya, dari kalangan bela dirinya, blek-tum-blek pada datang ke bioskop untuk menyaksikan seorang Matkilau, seorang tokoh Matkilau. Jadi itulah, jadi memang Matkilau ini seorang tokoh yang sangat fenomenal di masa ini. Nggak ada di Malaysia, saya rasa nggak ada, mungkin di Indonesia juga kan, di Malaysia apabila film Matkilau ini ditayangkan, menteri sama menteri bergaduh kerana film ini. Oh, nggak tahulah. Jadi maksudnya poinnya di sini, the impact of the film. The impact of the film. Bukan sosial politiknya, masyarakat, pemimpin kan. Saya cuma tahu mereka tonton, itu saya sudah cukup. Gak ada, saya nggak mau tahu. Sampai di sana, Raja-Raja di situ. Iya, Raja. Sultan. Sultan-Sultan, Raja-Raja itu support untuk misalkan... Masyarakat, tonton. Anak sekolah itu sampai ada, disiapkan 6.000 tiket. Jadi anak sekolah setengah hari masuk sekolah, setengah harinya harus nonton film Matkilau. Itu sangat luar biasa. Support dari pihak pemerintah terhadap karya anak bangsa yang bisa memberikan monikpasi yang bagus. Dan itu ditularkan ke, eh, kalian anak-anak sekolah nih, generasi muda harus nonton. Dipasilitasi. Tidak hanya tiketnya, tapi juga dengan transportnya. Makanya semua disediakan. Untuk 6.000 itu di satu kerajaan. Belum lagi kerajaan-kerajaan yang lain. Wow, baru tahu guys. Ada fakta menarik di sini. Bahwasannya budak-budak sekolah. Saya kira tadi ini apa gitu kan? Kenapa kok anak sekolah dapat fasilitas nonton gratis di Bios? Ternyata, gitu kan, support daripada kerajaan, daripada Malaysia itu, untuk budak-budak sekolah itu free guys. Dan disediakan transportasinya juga. Kalau nggak salah 6.000 orang. Wow, keren banget. Itu sangat luar biasa. Sangat, sangat. Itu tadi, Toto Kohmat Kilau ini, sebagai seorang pahlawan, seorang budayawan, sebagai seorang pendekar, sebagai seorang ulama. Jadi, itu sangat, 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 dilihat gitu bahwa, ini adalah film-film yang, yang memang lain dengan film, yang lainnya. Belum-belum itu seorang, seorang politikus, menyampaikan semangat kepahlawanan, kepada anak-anak mudanya, bisa sampai, semudah, mereka menonton Mat Kilau ya. Makanya mereka jadikan juga, kalau saya lihat ya, mungkin, maaf kalau salah, tolong dikoreksi, Mat Kilau ini, sebagai media, oleh para, beberapa penyabat, makanya, anak-anak sekolah harus nonton. Harus nonton gitu, karena, saya sendiri merasakan, oh ini memang, dapat gitu, apa yang, apa tersampaikan, pesan untuk, bagaimana melalui Mat Kilau ini, adalah, bisa membangkitkan, kepahlawanan, meningkatkan alfidah, dan, meningkatkan kecintaan, terhadap budaya, yaitu, pencak silatnya, dengan budaya melayunya, dengan busana, lengkap dengan krisnya, itu, itu penuh, penuh, itu ini, mengingatkan, peristiwa, tahun, dimana, The Raid dulu, diserbu oleh penonton, di Indonesia, di seluruh bioskop, itu orang ada seperti itu, kurang lebih, seperti itulah, yang saya alami, di Malaysia, itu untuk Mat Kilau, di Malaysia, kalian tak boleh sebut, politikus, marah nanti mereka, saya tidak boleh, politik lain, tikus lain, lain, kepada peminat film, di Indonesia, saksikan film, kisah Mat Kilau, kebangkitan pejuang, sekiranya, anda meminati film aksi, seperti The Raid, Redemption, yang dilakukan oleh kawan yang dahulu, sekiranya anda meminati film aksi, film penuh jiwa, emosi, this is for you, oh, satu lagi film karya, Sam Sul Yusuf, dari Malaysia, ini dan saya ada di dalamnya, saya cuma sampaikan, kita jumpa nanti, di bioskop, wow, ada lagi satu, di saksikan film, Mat Kilau, kebangkitan pejuang, segalanya akan pasti gempak, saksikan Mat Kilau, jangan tak saksikan, film Mat Kilau, film kisah Mat Kilau, kebangkitan pejuang, Alhamdulillah, itu dia, itu dia, itu dia, terima kasih, terima kasih, terima kasih, CGV, mantap, CGV, alright guys, sudah selesai videonya, dan ya itulah tadi ya, sebuah, hal unik, yang diungkap oleh mereka, dan yang terakhir, Kang Yayan, akan ada di satu film lagi guys, entah film apa itu, itu bikin penasaran saya, ya kan, oke, dan saya gak sabar, buat nonton film Mat Kilau ini, dan nunggu 16, kalau gak salah ya, 16, atau berapa ya, kemarin komen teman-teman sekalian, bahwasannya akan tayang di Netflix ya, penasaran banget guys, gimana keseruannya, gimana istilahnya, alur cerita daripada film ini, dan ketika saya mendengarkan orang-orang, yang memang kayak, apa ya namanya ya, kita memang udah tau gitu, ya, daripada reviewnya, daripada istilahnya, orang-orang yang sudah menonton itu, bakalan komen gini, 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 tapi mereka gak ngasih bocoran gitu kan, dan itu yang membuat saya, dan saya tidak mau menonton, istilahnya, bocorannya, spoilernya, gak mau, saya pengennya nonton, utuh langsung, dan, saya bisa meresahkan filmnya nanti, saya akan buat insya Allah, reviewnya, kalau istilahnya, ya sempat ya guys, biasanya saya, karena ngurusin anak gitu, tiba-tiba udah lupa gitu guys, oke, terima kasih banyak, buat teman-teman semua, yang sudah nonton video ini, sampai selesai, terima kasih buat semuanya, yang sudah support channel ini, sampai sekarang, ya jangan lupa untuk, di like, share, komen, dan subscribe-nya, JGV kreasi, dan juga, camu jip ini, terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya, saya Pemiru Udu Diri, apabila ada salah kata, mohon dimaafkan, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Tidak, selamat menikmati, selamat menikmati, 45-7-7-coba, selamat menikmati, Terima kasih telah menonton!